Hai, saya Niko Farham. Pulis banget, subscribe, like, komen video ini. Biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI. Semua pasutri baru deg-degan gini apa gue doang sih yang gini? Aduh, tenang. Tenang Putri, tenang. Tenang. I feel so disappointed that I'm betrayed. Kenapa sih kalian tega banget ngelakuin ini ke aku? Kenapa di ini tega gak sih konsep pernikahan aku sama Tristan ke pupa? Jadi tau gak sih? Kalau misalnya itu my wedding dream, dari dulu aku udah mimpiin pernikahan ini. Tapi kalian tega banget ngelakuin ke orang lain begitu aja segampang itu. Kalian kenapa sih jahat banget sama aku so disrespectful? Akhirnya sunyi juga. Seakannya kita bakal begadang denger onir oceannya. Pipi, wajar Mel marah dan kecewa. Kalau ide pernikahan dia udah dia buat segitunya. Dia pengen begitu terus Pipi ngambil tanpa izin. Wajar dong dia marah. Ya gimana Pipi, Pipi serba salam nih. Ya udah Mimmi tenang aja nanti. Nikahan Tristan sama Mel, Pipi akan ganti lebih mewah. Pasti dia akan suka. Terima kasih om sebelumnya, tapi om sama Tante gak usah khawatir. Nanti aku coba bujok Mel, supaya dia mau ganti konsep acaranya. Dan aku personally sih gak mau yang mewah-mewah sebenernya. Yang penting sederhana aja. Yang penting Mel sekarang tenang dulu. Sunyi, senyap, aman terkendali. Tenang rasanya, Mi. Aku belum bisa tenang ya. Sebelum kalian kasih penjelasan ke aku. Kenapa sih kalian teka banget ngelakuin itu ke aku? Dad, aku anak Didi, anak kandung Didi. Kenapa Didi lebih mentingin putri dibanding aku? Dad, yang mau nikah bukan cuma putri. Aku juga mau nikah kali, Dad. Kira Imel udah selesai marah-marahnya. Taunya masih berlanjut. Waduh, panjang nih urusan. Dad, kok malah diem aja sih? Jawab dong, Dad. Kasih aku penjelasan. Itu konsep aku loh. My wedding dream. Mi, bantuin. You're welcome. Saya juga makasih ya, karena udah mau bukain cafe ini buat kita. Padahal harusnya udah tutup kan ya? Gak masalah kok, Kak Luna. Justru malah kita seneng banget, Kak Luna udah mau datang sih. Baru pertama kali makan gelato saya enakin ini. Gelato yang kamu makan itu ada gold flakes-nya. Dan itu best signature dari kita. Seriously? Ya. Gold flakes. Yes, and it's like real gold. Tapi tenang, gold yang disitu bisa dimakan kok. Wah, berarti gelato ini gak boleh netes dikit pun dong? Bisa-bisa rugi dong saya. You're so funny ya. By the way, kamu tinggal di mana sih? Sebelumnya saya tinggal di customer residence. Cuma semenjak saya gak tinggal di sana, saya nomaden. Alias pindah dari hotel sana ke hotel lainnya. Why? Ya, biar ganti suasana saya. Cepet bosen orangnya. Oh, I see, I see. Kalau gitu kamu harus jawabain five star hotel terbaik di Jakarta namanya The Hotel Plaza. Dan itu bener-bener the best. Atau kamu udah pernah stay di situ ya? I see, cuma saya belum pernah stay di situ sih. Bukan jadi sana susah ya kalau kita mau book. Udah fully book. Kita pasti susah dapet kamar. Selain member. Chill, Rizky. Aku member di situ. Gimana kalau aku pesenin room khusus untuk kamu 3-5 hari ke depan? Eh, gimana ya? Kayaknya kalau 3-5 hari kurang deh kalau saya harus stay. Oh. Gak apa-apa, saya biar cari hotel lain aja. No, 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 no. It's okay. Gimana kalau free roomnya itu untuk seminggu? Deal? 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 Okay, kalau kamu maksa. Saya terima. Okay. Yay! Okay. I'm so excited. Kalau gitu, abis sedih dari sini kita langsung ke sana. Okay? Sayang, kita mau sampai kapan diem-dieman gini? Udah 1 jam setengah kita ngapa-ngapain. Emangnya kita harus ngapain? Kamu maunya ngapain? Aku mandi ya. Iya. Aku juga memandi. Tapi memandinya gantian kan? Oh, iya-iya sayang. Maksudnya kamu mandi dulu sendirian. Kamu selesai mandi, baru gantian aku dan mandi. Oke. Ini ada, aku mandi ya. Ya. Sumpah, aku udah dekat banget. Aku harus gimana ya? Masa iya sih? Aku dari kamar mandi terus sampai pagi kan? Tidak mungkin. Kalau saya jadi dekat-dekat gini ya? Semua pas sutri baru dekat-dekat gini, apa gue doang sih yang gini? Aduh, tenang. Tenang putri, tenang. Tenang. Pangeran sekarang udah suami kamu. Tenang. Nggak bisa, tenang. Terus gimana kalau kayak gini? Ya udah, gue mandi dulu aja. Mandi supaya relax. Ganti baju. Tenang. Bajunya mana? Sayang? Sayang, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aku... Ini tanganku jepit kloset. Tapi aku nggak apa-apa beneran. Oh, aku pikir kamu kenapa-napa. Kalau udah apa-apa bilang ya, sayang. Ihh, kenapa bawain baju kayak gini sih? Kayak nggak ada baju lain aja deh. Masa iya gue pake baju kayak gitu? Nanti gue diketawain lagi sama Pangeran. Akhirnya, setelah semalaman tidur di mobil, gue bisa ngerasain kasur lagi. Gue harus bisa manfaatin kesempatan emas ini. Gue bisa manfaatin Luna untuk jalanin rencana gue. Enjoy your room and have a nice sleep, risky. See you tomorrow at breakfast. Thank you, Luna. Very nice room. Have a nice sleep too. See you tomorrow. Sorry, Luna. Kamu memang cantik dan baik. Tapi saya nggak bisa lupain Mel. Akhirnya, aku bisa nginep di hotel ini lagi. Oh iya. Besok kita bisa breakfast bareng kan, Pap? Soalnya aku pengen Papi ketemu sama seseorang ini. Besok Papi balik ke New Zealand itu siang kan? Jadi kita sempet dong untuk breakfast bareng. Bisa ketemu kan? Please, Papi. I really want you to meet this person. Okay, see you tomorrow, Pap. Bye. Risky, Risky. Kamu tuh udah nice, sweet, gentle lagi. Aku percaya ini pasti takdir yang mempertemukan kita. Aku nggak bakal lepasin kamu. He's so perfect. Akhirnya. Jika masak dan baik. Ia pak percayaan. Kanal Myers. state from. Terima kasih.